Selamat siang Sobat Grid, saya Virgileri, saat ini saya sedang berada di Baris Kempolri, Jakarta Selatan, untuk menunggu update terbaru dari kasus penembakan Brigadir Joshua yang sejak beberapa waktu lalu sedang ramai dibicarakan baik di media sosial maupun di masyarakat. Kabar terakhir yang kami dapatkan bahwa kemarin, tepatnya pada hari Kamis 4 Agustus 2022, Kabar terakhir mengenai kasus ini adalah Kapolri Jenderalistia Sigit Prabowo mengatakan bahwa inspektorat khusus kini tengah memeriksa 25 anggota polisi yang diduga tidak profesional dalam menangani perkara tewasa Brigadir Joshua atau Brigadir J. Tidak hanya itu, diketahui juga bahwa seluruh anggota polri yang diperiksa tersebut berasal dari empat kesatuan. Selanjutnya, Jenderalistio Sigit Prabowo juga mengatakan bahwa proses pemeriksaan terhadap 25 polisi itu masih terus berlangsung, di mana mereka nanti juga akan menjalani pemeriksaan tentang dugaan pelanggaran kode etik. Hingga saat ini, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai perkembangan kasus tewasa Brigadir J., khususnya perkembangan mengenai pemeriksaan terhadap 25 anggota polisi yang diduga tidak profesional tersebut. Saat ini saya masih menunggu kabar selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.